Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumenep Kembali menyampaikan beberapa informasi terkait update data kasus COVID-19 di Kabupaten Sumenep sampai dengan data pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat Informasi pertama, informasi terkait pasien sembuh Hari ini terdapat 2 pasien sembuh dari COVID-19 sehingga total jumlah pasien sembuh berjumlah 42 pasien Penambahan pasien sembuh tersebut adalah Pasien nomor 40 Pasien adalah seorang perempuan berumur 27 tahun Berdomisili di Kecamatan Kota Sumenep Di mana pasien sejak dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 tanggal 24 Juni 2020 dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya Setelah dilakukan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut pada tanggal 3 dan 10 Juli 2020 Masing-masing hasil swab menunjukkan hasil negatif Dan pada hari ini tanggal 11 Juli 2020 oleh tim dokter telah dinyatakan sembuh dan diperkenankan pulang serta dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri secara ketat selama 14 hari Pasien nomor 56 Pasien adalah seorang laki-laki berumur 28 tahun berdomisili di Kecamatan Sarongki di mana pasien dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 tanggal 26 Juni 2020 dirawat di RSUD Dr. Haji Selamet Mertodiri Jawa Pamekasan Setelah dilakukan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut pada tanggal 1 dan 6 Juli 2020 Masing-masing hasil swab menunjukkan hasil negatif Dan pada hari ini tanggal 11 Juli 2020 oleh tim dokter telah dinyatakan sembuh dan diperkenankan pulang serta dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri secara ketat selama 14 hari Informasi kedua adalah informasi penambahan pasien positif atau terkonfirmasi COVID-19 Saat ini, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumeneb berjumlah 128 kasus atau bertambah 2 kasus dari data sebelumnya Penambahan kasus tersebut adalah Pasien nomor 127 Pasien adalah seorang laki-laki berumur 64 tahun berdomisili di Kecamatan Kalianget Pasien merupakan orang dalam pemantauan atau ODP dari RSI Garam Kalianget Pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan swab di RSI Garam Kalianget Dan pada tanggal 11 Juli 2020 hasil swab dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Dan saat ini, pasien dilakukan perawatan di RSI Garam Kalianget Pasien nomor 128 Pasien adalah seorang perempuan berumur 28 tahun berdomisili di Kecamatan Kota Sumeneb Pasien merupakan pasien dalam pengawasan atau PDP dari Rumah Sakit Islam Garam Kalianget Pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan swab di RSI Garam Kalianget Dan pada hari ini tanggal 11 Juli 2020 hasil swab dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Dan saat ini pasien dilakukan perawatan di RSI Garam Kalianget Terhadap pasien nomor 127 dan 128 dilakukan penyemprotan disinfektan oleh tim Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb serta akan dilakukan tracing terhadap kontak rat untuk dilakukan rapid test Perlu disampaikan bahwa dari 128 pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumeneb telah dinyatakan sembuh sebanyak 42 pasien dan 4 pasien dinyatakan meninggal dunia Sehingga sampai dengan saat ini pasien yang sedang dilakukan perawatan Berjumlah 82 pasien dengan rincian 46 pasien dirawat di RSUD Dr. Haji Mohd Anwar, Kabupaten Sumeneb 13 pasien di rumah isolasi COVID-19 batuan 22 pasien dirawat di RSI Garam Kalianget serta 1 pasien dirawat di rumah sakit di luar Kabupaten Sumeneb Peran serta masyarakat menjadi faktor penentu dalam pengendalian COVID-19 ini Karena apabila pengendalian di tengah masyarakat bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi terus menerus dan secara bersama-sama maka beban layanan rumah sakit dan puskesmas akan menurun Kita sadari sekarang bahwa rawatan penderita COVID-19 tidak murah dan tidak mudah Beban yang berlebihan di rumah sakit untuk merawat penderita COVID-19 ini akan berdampak pada kerugian yang besar Beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan kita juga terdampak Hal ini akan mengurangi kapasitas rawatan dan layanan kesehatan kepada masyarakat Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb khususnya yang menjadi tulang punggung pengendalian COVID-19 ini Oleh sebab itu, jalankan protokol kesehatan dengan benar Kita yang bisa menghentikan sebaran ini Tetap gunakan masker dengan cara yang benar Jaga jarak minimal 1 meter dan rajin mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir serta tetaplah tinggal di rumah Ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan Peran kita semua menjadi penentu dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb ini Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih